Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat mengaktifkan rapat anggota tahunan bagi Kopas Anam, sebuah kebanggaan bagian gue, karena nama saya Isnandar, kurang awal itu asal begitu. Mohon maaf tidak bisa hadir bicara langsung di rapat anggota tahunan Kopas Anam. Terima kasih banyak kepada pengetua dan bapak-bapak ibu-ibu dari dinas lembar yang memberikan kesempatan bagi kampung untuk mempersentukan tentang pastik lama itu. Ini presentasi pendek saja, beberapa menit, mungkin saya sampaikan. Pertama, bapak-ibu, Kopas Anam semua, isu lingkungan itu saat ini adalah pembicaraan kelas dunia. Semua kebijakan, semua hal itu dikaitkan dengan lingkungan. Kita melihat kemarin dalam 4 sesi debat presiden, itu juga rasanya 30 persen itu mengambil isu lingkungan. Kenapa? Karena memang dunia lagi di situ. Kita tidak akan bicara tentang, tidak akan bicara tentang, meluas tentang musliman-musliman, tapi ini kita lagi rapat anggota tahunan Koprasi, secara bisnis, lingkungan adalah sebuah isu yang seksi. Itu yang kita sepakati. Jadi kalau Kopas Anam menasbihkan diri peduli pada dunia, itu akan mendapatkan insentif perhatian banyak hal. Bahkan nanti di finansial, karena sekarang perusahaan-perusahaan finansial, perbankan dan non-perbankan, itu akan melakukan perubahan dan akan memperyarataskan kredit pada kredit-kredit itu yang mempunyai jejak aplikasi terhadap lingkungan. Yang kedua, kita sekarang masuk kepada packaging yang ramah lingkungan. Banyak cerita tentang ini. Ternyata saya izinkan ampuh simpulkan untuk kawan-kawan di Kopas Anam, ternyata untuk mendapatkan plastik ramah lingkungan, hanya tiga opsi secara materi. Nomor satu, kita ganti itu plastik mineral menjadi menggunakan bahan dari alam. Kita ganti menggunakan dari jingkong, dari jagung, dari rumput laut, dan lain-lain. Ini sudah proven di market, sudah terjual di market. Masalahnya, plastik dari simpong itu susah untuk masuk ke packaging-packaging primary. Packaging primary itu seperti packaging kopi, saset, kemudian packaging-packaging yang langsung menyentuh produk. Yang kedua, tentu harganya lebih tinggi. Dan secara ekonomi, menurut saya, simpong sebaiknya kita fokuskan untuk dijual seperti kuasaan jaya, bukan untuk lingkungan. Yang kedua, untuk mendapatkan material ramah lingkungan plastik itu di-recycle. Jadi diguna ulang itu plastik. Ini teknologinya bagus, proven. Masalahnya, bagaimana mengumpulkannya? Jadi kalau kita membuat produk, dikatakanlah kerupu Sanjay dari gigi tinggi, kemudian orang memakan kerupu ini ke tengah hutan, siapa yang akan mengkoleknya diri kembali? Nah, itu masalah di opsi nomor tiga. Nomor dua, maaf. Opsi nomor tiga namanya OXO. OXIUM TEKNOLOGY. Apa itu caranya? Kita tambahkan kemikal, kimia ke dalam plastik. Sehingga plastik itu luruh terurai kembali dalam tiga sampai lima tahun. Dan saya lagi mempromosikan ini ke dunia, ke Indonesia. Dan saya harap saya bisa menggandeng kopas A6 di sini. Jadi kalau di sini ke opsi nomor tiga, harganya tidak berubah. Kenapa? Karena kita menambahkan cuma dua persen kemikal ke dalam adonan. Untuk kita orang padang, kerasu ini cuma menambah bumbu penyedap ke randang. Cuma satu persen, dua persen. Tidak mungkin hanya gara-gara bumbu penyedap hargo randang lebih tinggi. Itu yang kita tawarkan di opsi ketiga. Nah, kenapa selama ini tidak jalan opsi ketiga ini? Karena membuat plastik, satu jam itu sepuluh ton. Satu jam sepuluh ton. Sehingga ketika opsi nomor tiga ditawarkan ke industri yang berbeda-beda penggunaan plastiknya, spesifikasi plastiknya, masing-masing minta sepuluh ton, tiga puluh ton, tidak bisa. Karena permintaan dari brand baru tiga ratus kilo, empat ratus kilo. Nah, apa yang saya tawarkan? Rasanya ini manfaat dan peluang bagi kita organisasi seperti operasi. Jadi kita bisa memanfaatkan plastik ini secara massal untuk spesifikasi yang sama. Dan saya ingin memulainya dari plastik pakaian. Bapak-Ibu anggota Kopas 6, setelah kita lihat, ternyata plastik pakaian itu angkanya cukup bagus untuk klaim lingkungan. Setiap satu juta baju yang kita beli, satu juta baju yang kita beli, itu memperlukan lima ton plastik. artinya, kalau kita pindahkan baju, songket, jilbab, kaos kaki, dan semua pakaian yang dibungkus ke plastik, ke plastik ramah lingkungan, dari plastik biasa ke plastik ramah lingkungan, kita sudah menghemat lima ton. Dan itu hari rayu. Hari rayu kita sudah penuh, misalnya lima juta. Masing-masing membeli baju, saya pasang. Berarti ada sepuluh juta. Pasang baju. Itu lima ton plastik. Dan ini yang harusnya kita pindahkan ke kampanye. Kalau Kopas 6 memimpin Sumatera Barat, memindahkan penggunaan plastik dari yang biasa, menjadi ramah lingkungan. Dan kami, Kopas 6, berkegribusi tahun ini, pengurangan sampah plastik tidak terurai sekian ton. Itu secara bisnis yang saya tawarkan Kopas 6. Kemudian, lanjut lagi. Apakah hanya mengedarkan, menjual plastiknya? Tidak. Ambo, kami di Jakarta, memproduksi plastik ini. Dengan kecepatan 10 ton sejak. Plastik yang Bapak Ibu nanti terima, itu sudah dipotong. Dan membentuk sebuah kantong. Atau envelope. Ini, harapan saya, industrinya pindah ke kampuan. Cuma untuk motong-motong itu, harusnya pindah ke kampuan. Dan angka ekonomi tidak kecil. Hampir 30 persen harga plastik itu, di edaran. Harga PP-nya itu dari upah potong. Harusnya, ini pindah ke kampuan. Oke, berikutnya. Setelah kita sukses, misalnya nanti di plastik baju ini, harapan saya, kita bisa pindah ke penggunaan plastik pemasan untuk snack. Untuk kue-kue. Yang bening. Yang belum diprint. Karena hal seperti produk-produk seperti itu, bisa diproduksi, bisa dipindahkan ke ramah lingkungan, dengan mudah. Dan ini, saya harap untuk Sumatera Barat, penindahan ini dipimpin oleh pepasan. Sebagai distributor, tentu, mendapatkan fee, mendapatkan secara bisnis, ada diskon. Dan ini akan menjadi pemasukan kooperasi, dan juga kawan-kawan yang membeli plastik, mendapatkan harga yang lebih murah. Atau minimal sama dengan harga pasaran saat ini, tapi plastiknya sudah ramah lingkungan. Demikian dari saya. Mohon maaf tidak bisa hadir langsung di Padang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan.